Hai Assalamualaikum buat teman-teman Uni akan berbagi lagi dua menu harian dan ini kebetulan menggunakan dengan olahan belut dan daun singkong. Daun singkongnya versi yang santannya encer jadi beda dengan resep sebelumnya. Jangan lupa juga subscribe dan like juga video yang Uni bagikan. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Happy Cooking untuk bahan yang perlu disiapkan ini Uni pakai belut kurang lebih beratnya 400 gram. Ini setelah dicuci bersih biasanya walaupun kita cuci bersih kadang masih ada lendirnya jadi biar yakin sampai habis lendirnya Uni tambahkan cukamakan. Secukupnya aja ini. Lalu kita mesremes gini. Kalau udah kira-kira udah pada bersih. Udah nggak banyak lendirnya dirasa. Kita cuci bersih ini. Selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu untuk belutnya kurang lebih 4 sium bawang putih, jahe segini aja. Lalu garam. Kurang lebih Uni pakai cuma 1 sendok teh. Udah kita akan haluskan. Ini cukup campurkan ke sini. Ke belut yang telah kita bilas bersih. Yang sebelumnya udah dikasih cuka. Tambahkan juga di sini. Ketumbar bubuk. Ini bikin enak. Kurang lebih 1 sendok makan. Jadi diaduk. Kalau udah rata, tinggal didiamkan. Di kulkas aja kurang lebih 30 menit. Setelah kita diamkan di kulkas. Kita panaskan minyak. Langsung digoreng. Bismillah. Kita akan tutup ya. Biar aman sentosa. Kita intip-intip. Pertama itu gak apa-apa. Api besar dulu. Nanti kalau udah mulai kita balik seperti ini. Oke api sedang aja. Sendirung kecil. Tutup lagi. Kita masak yang gak mateng ya. Nah ini kalau udah dirasa udah kering. Udah garing. Tengah matikan api. Nah seperti ini hasilnya. Kita langsung aja nanti bikin sambal untuk belutnya. Nah untuk bubu baladonya. Ini pake cabai merah keriting. Tambahkan garam. Secukupnya aja. Mari kita haluskan. Lalu tinggal tambahkan bawang biasanya. Takarannya. Karena ini gak pake tomat. Antara bawang dengan cabai merah itu. Takarannya sama. Jadi bebas mau pake berapa aja. Biar gak pedas. Dan ini biasanya kalau untuk belut. Ini sedikit lebih halus. Dari biasanya. Ini kalau udah tinggal. Kita sisihkan aja. Dipanaskan dulu minyak secukupnya aja. Selanjutnya langsung. Kita tumis. Bismillah. Biar enak. Ini tumisnya. Pake api. Sedang cenderung kecil aja. Jadi kalau ini. Jangan pake api besar. Dan ini tambahkan lagi disini. Bawang. Merah. Yang dipotong-potong begini. Dia makin enak. Tambahkan juga si petainya. Yang mau pake petai. Biasanya temennya. Kalau belut itu cabainya. Orang menang suka pake petai ini. Yang suka petai ya. Yang gak. Saya akan skip aja. Tinggal diaduk-aduk. Nah kalau udah mulai berubah warna. Cabainya menjadi lebih terang biasanya. Kita tambahkan yang suka pake jeruk nitis. Ini secukupnya aja. Atau boleh ganti cuka makan. Atau di skip. Dan ini gak pake kaldu bubuk lagi disini. Udah deh. Tinggal dimasak. Semua hingga mateng. Dan kalau udah koreksi rasa. Semua udah mateng. Tinggal matikan api. Nah ini biasanya tunggu dingin dulu. Setelah itu boleh dicampurkan dengan. Belutnya. Atau biasanya dipisah aja. Kalau ini biasanya. Kalau ini sukanya dipisah. Nanti antara belut dengan ini. Gak disatukan. Atau. Kalau mau nyatuinnya. Pas mau makan aja. Sedikit aja. Seterlunya aja. Untuk kita mau makan aja. Lebihnya nanti boleh disimpen aja. Belutnya di toples. Nanti pas mau makan. Baru udah dicampur lagi. Lanjut ya. Untuk menu yang kedua. Kita akan masak daun singkong. Untuk sayurannya. Ini versi yang encer. Jadi ini pake rawit. Itu beda lagi dengan. Yang pake cabai merah bumbunya. Jadi caranya ini tetep didikan dulu air. Hingga panas. Boleh gak harus sampai mendidih. Ini kurang lebih ini pake. Dua ikat. Tapi sedikit. Oh bagian-bagian pucuknya aja. Diambil. Dan singkongnya. Lalu jika suka. Boleh tambahkan sedikit. Packing powder. Ini pake setengah sendok teh aja. Perubahannya. Tapi kalau udah pake ini. Jangan pernah ditinggal. Karena ini sebentar dia langsung. Empuk. Dan warnanya nanti akan bagus. Jadi hijau. Kalau dirasal udah pas matengnya. Segera. Ini kita tiriskan. Dan ini kita bilas. Hingga bersih. Nah untuk bumbu halusnya. Yang ini pake bawang merah. Lalu jahe. Kunyit. Pakenya segini aja. Boleh ganti kunyit bubuk. Lalu kemiri. Boleh pake boleh enggak. Dan cabai rawit. Sesuai selera. Disini ini tetep enggak pake bawang putih. Kalau untuk gulai daun singkong. Maupun pake cabai merah keriting. Atau cabai rawit. Dua-duanya ini enggak pake bawang putih. Cuma kalau yang cabai merah. Ini tambahkan ketumbar. Dan kalau yang cabai rawit. Ini tambahkan lengkuas. Tapi enggak pake ketumbar. Nanti semua kita haluskan. Kita tambahkan sedikit aja air. Karena ini pake santan. Jadi enggak usah pake minyak-minyakan. Langsung dihaluskan. Udah sampai halus. Kita tuang ke wajan. Bumbu yang dihaluskan tadi. Lalu tambahkan air. Ini daun singkongnya kan udah mateng. Udah empuk. Jadi kira-kira kuahnya ini enggak usah terlalu banyak. Karena kita enggak butuh waktu untuk bikin daun singkongnya empuk. Tambahkan di sini lengkuas yang digeprek. Yang suka boleh tambahkan udang ebi atau rebon. Ya segenggam aja. Lalu juga daun salam. Ini tambahkan sedikit ikan teri. Ikan teri aja udah cukup sebenarnya. Atau udang rebon aja. Cuma ini tambahkan dua-duanya. Tapi sedikit-sedikit aja. Lalu tambahkan di sini santan. Ini pake santan yang instan ya. Kalau pandemi begini ini jarang ke warung. Enggak diaduk. Aduk terus. Ini belum tambahkan garam. Karena ada udang rebon sama ikan terinya. Jadi nanti terakhir ini koreksi rasa dulu. Kalau udah pas garamnya. Ini enggak tambahkan garam lagi. Kita aduk-aduk aja ya. Hingga mendidih. Nah ini kalau udah mendidih begini. Terus aja dulu diaduk. Kalau dirasa udah semua cabainya udah enggak menyengap lagi juga. Tinggal kita campurkan dengan daun singkongnya. Ini boleh tambahkan petai juga juga enak ya. Cuma karena ini udah masak cabai yang dipakein petai. Sambal goreng ya. Untuk si belut. Jadi ini enggak pakein lagi di sini. Kita tunggu sebentar. Biar kan bumbunya meresap dulu. Nah kalau udah semua udah koreksi rasa. Tinggal matikan api. Kita akan salin ini. Dan akhirnya kelar. Untuk menu hari ini selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.